Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, Arga, di video tutorial 3D Blender. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar membuat kamera yang mengelilingi satu buah objek. Hasilnya seperti ini, ini biasanya untuk menampilkan suatu buah model 3D atau suatu buah produk yang kita bisa lihat dari sisi 360 derajat. Langsung saja kita mulai tutorialnya, pertama kita add mesh, menekan shift A, lalu kita pilih curve, kita pilih circle, lalu kita besarkan, kurang lebih seperti ini ukurannya. Lalu, kita klik ya, kita webframe dulu, select objeknya, kita masuk ke tab, kita pilih satu titik, disini, lalu kita menekan shift S, kita pilih cursor to select. Jadi, cursornya berpindah ke bagian yang sudah kita seleksi. Kemudian, kameranya kita seleksi, kita seleksi, kita menekan shift S kembali, lalu kita pilihnya selection to cursor. Nah, maka kamera sudah berada di lokasi cursor yang kita tentukan. Lalu pada bagian rotation, kita klik, ini sumbu Z-nya 0, ini kita buat 0 juga, eh sorry, kita buat 90, nah di depan kita coba, view camera, nanti kita akan coba atur kembali posisi kameranya. Kita masuk ke mode webframe kembali, lalu kita akan menambahkan empty, menekan shift A, kita pilih empty plane axis. Nah, kita perbesar, sorry, karena lokasi ya, berada di cursor, di lokasi ini, kita pindahkan ke tengah dengan mengaturnya. Di sini, sumbu Y-nya kita buat angka 0, maka dia ada di tengah produk, atau tengah model, yang akan kita mau sorot dengan kamera. Kita klik kamera, kita pilih ke menu kamera, add object constraint, kita pilih track to, di sini kita seleksi empty-nya, maka kamera sudah mengarah ke empty yang kita taruh. Kita taruh, kemudian kita gabungkan kamera dengan circle yang sudah kita bikin, menahan shift, lalu klik, kita menekan ctrl P, lalu kita set parent to follow path. Kita coba play ya, maka kamera sudah berputar mengelilingi objek yang di tengah. Kita bisa atur kameranya agak naik, kita view dulu di sini. Kita ke view camera, ini kita bisa ngatur axis-nya, empty, kita klik di sini empty, lalu kita arahkan seperti ini, kira-kira. Jika sudah kita menekan tombol play, maka sudah berputar, kamera sudah berhasil memutar mengelilingi objek yang di tengah. Lalu kita juga bisa mengaturnya, untuk durasi yang lebih lambat, caranya kita klik di bezier ini, di circle-nya, lalu kita pilih bezier-nya, kita path animation. Nah, frame-nya kita atur nih, karena di sini berakhir di 250, kita ketik aja 250, artinya di frame 250, animasi ini berhenti. Oke, kita coba ya. Seperti ini jadinya. Demikianlah tutorial kali ini, bagaimana caranya membuat kamera mengelilingi satu objek yang di tengah, menggunakan parent follow the path, dan kameranya juga kita buat track to-nya ke empty yang mengarah ke objek di tengah. Terima kasih yang sudah menonton, like video ini jika kalian suka, saya akan memberikan komentar jika ada yang ditanyakan. Nantikan video tutorial berikutnya. Sampai jumpa kembali, salam sehat selalu.